Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cerita Dunia. Kali ini saya akan membahas tentang pernyataan Bambang Widjayanto jadi bahan tertawaan dunia avokat. Ya, berita ini sudah dua hari ya dan saya belum sempat upload dan akan saya upload hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam beritanya. Dikutip dari kompas.com Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Joko Iman Aruf Amin Arsul Sani mengkritik pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yaitu Bambang Widjayanto yang meminta institusi negara ikut membuktikan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden 2019. Arsul mengatakan pernyataan Bambang itu menjadi bahan tertawaan para avokat di seluruh dunia. Statement BW bahwa negara atau pengadilan MK harus membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam pemohonannya menjadi bahan tertawaan dunia avokat. Tidak saja di Indonesia, tapi juga di kalangan avokat negara-negara lain. Ujar Arsul ketika dihubungi selasa 25 Juni 2019. Menurut Arsul, avokat-avokat yang membaca pernyataan itu akan menganggapnya sebagai argumen pengacara yang kalah saja. Sebab permintaan Bambang ini bertentangan dengan asas hukum. Barang siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikannya. Anggota DPR yang sebelum berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan setidaknya ada dua alasan untuk menolak pernyataan BW. Pertama, saljana hukum manapun yang ambil mata kuliah beban pembuktian pasti tidak akan menemukan sandaran doktrinal, jurisprudensi, maupun hukum positifnya. Untuk statement BW, yang diajarkan adalah asas hukum, barang siapa mendalilkan maka ia harus membuktikannya. Ujar Arsul Alasan kedua adalah, tidak pernah ada lembaga peradilan yang dibenarkan untuk kehilangan independensinya. Bergabung dengan salah satu pihak yang berperkara dan ikut membuktikan, dalil gugatannya akan membuat lembaga peradilan tersebut menjadi parsial. Tugas lembaga peradilan adalah menilai alat bukti, bukan membuktikan dalil salah satu pihak. Kalaupun pengadilan ingin mencatat alat bukti, maka itu untuk menambah keyakinan hakim, bukan untuk mendukung atau memperkuat dalil salah satu pihak. Ujar Arsul Sebelumnya, Bambang Wijayanto mengakui pihaknya sebagai pemohon sengketa perpres di Mahkamah Konstitusi. Tidak mungkin membuktikan kecurangan yang terjadi di pemilihan Presiden 2019. Menurut Bambang, yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara. Siapa yang bisa buktikan kecurangan ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih, kata Bambang di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Bambang menyebut, dalam sengketa perpres 2019, selalu yang dijadikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan perbedaan selisih suara. Padahal, menurut Bambang, pembuktian kecurangan saat ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1. Dia pun membandingkan MK yang berperformasi ke arah modern dengan pemohonan perkara garing dan peradilan yang cepat. Maka pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula. Kata Speedy Trial. Kalau Speedy Trial, enggak bisa pakai Old Fashioned Ujardia. Ya, jadi gitu saja. Beritanya gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, agak telat sih ya. Ya, tapi saya lihat ini perlu dijadikan video karena agak unik sih menurut saya. Dan kalian silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Apakah memang pemerintah harus membuktikan? Kalau misalnya pemerintah membuktikan kecurangannya, apakah bisa menjadi memihak pada salah satu sisi ataukah gimana? Misalnya memang tidak ada kecurangan, tapi jika dicari kecurangannya, berarti kan kalau bisa dibilang, mereka sengaja mencari kesalahan orang lain. Iya, gak sih? Ya, itu sih menurut saya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.